hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan gua Nuk Sender di channel kasi informatika nah buat kalian yang belum subscribe tolong banget ya subscribe nya biar gua makin semangat upload video tentang informatika yang lainnya Oke kali ini kita akan belajar tentang Python kita lanjut di Python part 5 nah disini kita akan belajar tentang 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 inputan inputan pada Python dan konversi tipe data Hai jadi dalam itu bisa kita bisa mengkonversi kita punya data string kita mengubahkan integer atau integer jika string itu bisa kita konversi Oke pertama-tama kita belajar input dulu input data perbitannya jadi dalam biton ini ada fungsi nama fungsi itu input Hai nama fungsinya input yang berfungsi untuk main butuhkan suatu data ya jadi fungsi yang berfungsi Hai pokoknya dalam biton itu kalau ada kayak tulisan kayak gini ini kayak ini ini nama fungsinya terus ini ya ini di dalam kurung ini nanti kita bisa isiin nah nanti yang kita isi dalam kurung itu namanya argumennya ini ciri-ciri fungsi dalam biton itu pakai ini pakai kurung gini Oke kita save coba kita bikin input terus dalam kurung ini kalau kita save kita jalanin Oh iya untuk input data ini kita nggak bisa running DC di sablim ya nggak bisa langsung kontrol atau tools baru build nggak bisa kita nggak bisa inputkan nilai sini jadi kita runningnya lewat cmd kita jalanin programnya cmd untuk di untuk di Windows sama Linux kalau di HP kalau kan buat yang kalian memakai HP ya ya kamu aja praktek seperti biasa lebih bagian bagi kalian yang user Linux jalannya di terminal kalau Windows jalannya di cmd Oke men gue udah jelasin cara ngejalan program bitonot cmd atau terminal Linux gampang caranya copy file pet buka cmd terus masuk ke direktorinya lagi eh baru masuk ke langit sekarang kita jalanin programnya kita panggil nama file-nya di sini saya udah punya nama file-nya nama file-nya bajar 3.5 ya nah kita bisa ngelihat di sini program kita jalanin itu kayak macet dia diam di sini nggak langsung lanjut ke c32 slash backslash user backslash nooks blablabla ini dia macet dia diam dulu di sini ini kenapa karena itu nunggu input inputan dari user inputan dari kita kita ini harus nginputkan yang kita kita ngejalanin program ini kita inputkan suatu nilai mau langsung di enter kek mau diisi huruf kek mau diisi angka atau simbol terserah hending ada nilai yang masuk atau di enter gitu kita enter tuh baru kelar kan Oke jadi saya udah pernah jelasin juga dengan mengenai variable jadi variable itu fungsinya ini membuat menyimpan suatu nilai menampung sebuah nilai jadi kita pengennya kayak gini apapun yang dimasukkan oleh user yang diinputkan oleh user ini bakal simbol suatu variable jadi inputan input anu fungsi input ini kita taruh di dalam suatu variable misalnya nama variablenya itu nilai ujian kita save kita kontrol s-build eh lupa harusnya nggak boleh disablin text ini Hai ah bentar cancel build bentar lalu cancel Ayo kita hide yang kita save kita jalan lagi di cmd Hai tetap terus kayak gini Python belajar 3.0 yang penting kita udah masuk di dalam direkturnya kita klik enter dan kita bisa disini berhenti Hai berhenti terus kita disini kita ingin butuh nilai ikan ini variablenya ujiannya Hai masalah yang Kak terserah mau angka tuh huruf dengan belum anu Hai belum gue jelasin mengenai operator anu operator mengenai tentang konversi tipe data langsung aja enter nilai berhenti nah Coba kalau kita print Ayo kita print kayak gini Hai nilai ujian eh kok nilai ujian ctrl-s kita jalanin di cmd kita coba nah misalnya nilai ujiannya kita masukkan 90 ntar tuh ini bakal muncul lagi 90 itu karena apa karena disini kita memberikan print kita melakukan print pada variable nilai ujian jadi kalau kita inputkan ini hello world jadi yang diprint nilai hello world juga coba kita tes hello world tuh bukan muncul juga jadi yang diprint sesuai dengan apa yang kita inputkan gitu bro Oh ya satu lagi jadi dalam fungsi input ini gua ada ya bilang argumen kan argumen itu yang kita isi di dalam kurung ini di dalam kurung ini namanya argumen nah untuk untuk apa untuk fungsi input ini yang gua tahu cuman ada satu jenis argumen ya satu argumen doang yang dipakai yaitu dia pake data string misalnya kayak gini kita masukkan data string di sini terus kita tuliskan berapakah berapa nilai ujian anda anda kayak gini jadi ini ini bakal ke print ya Hai terus kita disuruhin bulan coba kita save dulu Ternyata jalanin coba tuh ini bakal muncul kayak gini Hai berapa nilai ujian anda nah saya contohin 100k tuh langsung muncul 100 gitu Jadi ini ini namanya argumen ya kita bisa ganti-ganti terserah yang mau kamu ganti apa terserah disini ya oke lanjut lagi di konversi tipe data jadi dalam biton itu kemarin sudah saya jelaskan tentang jenis hyperdata tiga jenis hyperdata sering integer dan float nah itu kan kalau kita print type type dari data tersebut kan muncul kayak kelas berbola nah gitu kan nah jadi di dalam itu itu ada namanya kelas string kelas integer itu bisa kita panggil dalam dalam bentuk dalam bentuk fungsi ya fungsi fungsi yaitu fungsi atau metode gitu ntar lah kalian jelasin untuk sekarang ini kita nyebutnya fungsi aja ya kita nyebutnya fungsi built-in namanya fungsi dibuildin di dalam biton setau saya sih gitu enggak tahu bener apa enggak sesuai gitu Oke jadi caranya gimana nah gini misalnya kalau kita print type type dari nilai ujiannya kita printnya kita print type-nya type kita S coba ctrl-s ya kita jalanin kita eksekusi misalnya kita masukkan 100 kita bisa melihat disini kelasnya string kita bisa di gedein apa enggak sih semoga kalian lihat jadi sini kalian bisa ngelihat ini kelasnya string str ya kelasnya str jadi yang kita inputkan apa aja yang kita inputkan mau angka mau bilang desimal mau huruf mau simbol ini nanti ujung-ujungnya bakal jadi tipe data string jadinya string nah gimana kita pengennya anu nilai ujian yang kita masukkan ini jadi integer jadi bisa kita pakai perkalian yang kita mau bikin kalkulator program kalkulator ya ntar masa iya string kali string ya error lah jadi kayak gini kita pengen inputkan aja ini apapun yang kita inputkan ntar jadi integer caranya gimana gampang jadi kita tinggal bikin variable baru misalnya variablenya sama aja nilai ujian sama dengan jadi nilai ujian ini bernilai int dalam kurung kayak gini nilai nilai ujian jadi variable nilai ujian bernilai integer dari nilai ujian nilai ujian sebelum ini kan ini nih jadi misalnya kita inputkan 100 jadi nilai ujian ini burungnya 100 dan 100 ini bakal dikonversi jadi jadi integer yang kita panggil disini nilai ujiannya bakal dikonversi jadi integer jadi kalau kita kayak gini print Hai type dari nilai ujian ctrl-s kita jalanin lagi di cmd kita jalanin masukin enggak 100 ini bakal jadi integer ini karena kita udah konversi disini biar lebih enak daripada kita bikin lagi variable baru mending langsung gini aja kita hapus mending kayak gini kita taruh aja langsung di dalam anu kayak gini ini in jadi apapun yang kita inputkan ini bakal langsung dikonversi jadi integer Hai Oke kalau misalnya kalian pengen konversi jadi string ya bisa juga string gini Hai atau slot slot gini ya misalnya kita inputkan 100 ntar ya diflot loh beneran kita inputkan coba 100 bal ini bulan-bulan desimal ya bulan-bulan desimal kita enter tuh jadi float ya diflot jadi tergantung Hai tergantung apa yang kita masukkan nah coba kalau kita print ya print Hai ujian ctrl-s Hai ini masih jadi desimal awalnya kita masukin 100 jadi desimal tuh jadi 100,0 gitu dia bal berubah ya oke gimana misalnya kalau kita punya anu punya Hai punya apa ya punya variable gini punya variable Hai atau gini aja Ayo kita nilai ujian kita ini udah jadi float atau nanti resultnya jadi integer atau float ya kita pengen mengubahin jadi string gimana gampang ntar kita bikin variabel baru kayak gini Hai variabel baru terus sama dengan pakaikan fungsi string ini dalam kurung terus nilai ujian jadi variabel nilai ujian bernilai Hai data string dari nilai ujian karena misalnya kita yang usahin 100 nih awalnya kan jadi awalnya nilai nilai satunya jadi integer nah bisa konflik 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 jadi sering ini sekarang variabel nilai ujian ini tipe datanya sering ya kalau kita coba Hai print Hai type dari nilai ujian set kita world ya di cmd Ayo kita bisa lihat 100 disini kita bisa lihat pertamanya kelasnya integer sekarang baru jadi string karas ini udah kita masukin konversinya kalau kita mau ganti float ya ganti float untuk saat ini saya jelasin tiga doang hal kita kemarin udah belajar tentang tiga jenis tipe data sering float integer saya cuman jelasin tiga doang Oh iya buat tambahan materi kali ini saya bakal ngasih tahu kalian jadi dalam button ada yang namanya komentar atau apa ya jadi apapun sintaks apapun fungsi apapun ini ini kode apapun jika diawali dengan simbol pagar ini enggak bakal di eksekusi untuk sebelum text sendiri jadi biar cepat kayak gini ya misalnya kita temen bikin program Oh ini ada yang R jadi kita pengen ini enggak usah di eksekusi dulu ah kayak gini caranya kita kita blok dulu kayak gini terus kita pencet kontrol garis miring kontrol sama garis miring ya langsung muncul kayak gini enakan nih cokel kita kita kontrol S kita coba jalanin dia no cmd Hai berpindah 100 tuh kita bisa lihat Hai print type-nya enggak di eksekusi karena kita jadiin kita pasangin anu simbol pagar jadi nggak komentar gitu kayak gitu ya oke oke cukup itu aja anu konten gua kali ini jangan lupa like comment dan subscribe gua nuker dari channel kelas informatika salam